Intro Siang hari ini kembali lagi Kak Mona menyampaikan firman Tuhan Kalau kalian sudah lihat desainnya hari ini Kak Mon mau menyampaikan dengan judul New Season Katakan sama-sama 1,2,3 New Season artinya apa sih New Season ada yang tahu musim yang baru ya Kak Mona sebelum hari ini jadi beberapa minggu yang lalu itu Kak Mon mendapatkan ini New Season ini Jadi Kak Mon mendapatkan hal ini dan Kak Mon mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita ini hari-hari ini Sedang mengalami perubahan musim ya musim apa aja itu Nah di dalam kehidupan pun kita juga pasti ada perubahan musim amin Iklim aja itu ada perubahan betul Nah kita mau lihat dulu ya apa sih arti musim itu sendiri Next slide Ya pengertian musim itu apa sih Yang pertama kalau Kak Mon cari di kamus bahasa Indonesia Musim itu berbicara soal waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim Ya itu musim Kalau di Indonesia ada dua musim Musim apa? Kemarau dan hujan Ya itu ada dua musim Dan musim juga itu bisa disebut sebagai bilangan waktu Ya bisa tiga bulan, empat bulan atau setahun ini itu bisa dikatakan musim Ya atau juga musim itu bisa dikatakan sebagai menghasilkan sesuatu Misalnya panen durian Siapa yang suka durian? Ya banyak ya Panen durian, panen rambutan itu adalah sebuah musim Nah yang ketiga musim itu juga bisa disebut sebagai waktu, masa atau suatu peristiwa yang terjadi Yang terakhir itu ada waktu atau masa ketika sesuatu atau kegiatan permainan dan sebagainya Banyak terjadi atau sering berlangsung Jadi musim itu juga berbicara hal yang sedang berlangsung dan itu terjadi terus menerus Sampai disini mengerti tentang pengertian musim yang mengerti boleh anggukan kepalanya Oke ya Kita gak akan bahas musim teman-teman tapi ini hanya sekilas aja Ternyata kalau di pengertiannya di kamus bahasa Indonesia itu adalah musim adalah waktu tertentu ya Next Nah musim adalah suatu keadaan iklim atau bilangan waktu tertentu Atau hasil atau peristiwa atau masa yang terjadi atau sering berlangsung Itu kesimpulannya Nih kalau di Indonesia musim hujan, musim kemarau Kalau di luar Indonesia itu ada empat musim juga yang biasa kita tahu ada musim apa aja Musim salju, musim semi Makanya banyak orang yang pengen pergi ke Korea Supaya lihat musim bunga berguguran, musim semi, bermekaran bunga di mana-mana gitu ya Itu adalah musim-musim ada waktu-waktunya Kalau kalian keluar negeri pasti ada waktu-waktunya Kalau kalian pengen mau lihat musim berbunga Datanglah di waktu yang memang musimnya Seperti itu ya Oke next Kita gak akan bahas ini ya Nah terus bagaimana dengan kita Apakah ada musim di dalam hidup kita Coba jawab Apakah ada Kalau tadi musim itu kan berbicara soal waktu Berbicara soal bilangan waktu tertentu Peristiwa, masa Di dalam hidup kita pasti juga ada musimnya Betul? Ada musimnya kemarau Oh bukan Ada musim ketika kita mungkin lagi patah hati Atau musim yang tidak lagi menyenangkan Atau ada musim yang wah Tiga bulan ini saya bahagia Atau tiga bulan yang kemarin terakhir saya Malas-malasan aja Atau tiga bulan yang terakhir kemarin saya Musimnya itu Apa ya Bersemangat contoh Nah itu adalah musim-musim yang terjadi di dalam hidup kita Amin Nah jadi ternyata di dalam kehidupan kita itu juga ada musim-musimnya Jadi tidak heran Kalau kalian mungkin lagi mengalami Perubahan-perubahan di dalam hidup Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi Kalian harus aware Kalian harus aware Katakan aware Jadi ketika ada perubahan Kalian harus cepat menyesuaikan Ya Misalnya musim ujian Ya harusnya apa dong Bermain Apa Belajar ya Ketika ada musim ujian Bukan waktunya pergi ke mall Jeng-jeng jalan-jalan No Ketika musim ujian kita pastinya belajar Tapi ketika musimnya liburan kita ngapain Belajar Oh kebalik ya Berlibur lah Jadi jangan salah memprioritaskan waktu juga Kita harus bisa menikmati setiap musim Menikmati setiap waktu-waktu kita Yang percaya katakan yes Ya ketika liburan Kemarin kan kita habis liburan lebaran Siapa yang jalan-jalan Ada? Oke ya puji Tuhan Ada di rumah juga yang bisa menikmati waktu Itu juga musim Ya kita harus bisa menyesuaikan Waktu, keadaan, peristiwa apapun Kita harus bisa Mengikuti perubahan tersebut Amin Nah Yang selanjutnya Apapun yang terjadi dalam hidup kita Ada ayat yang mengingatkan Misalnya kalian Kak Mon aku tuh Sangat menantikan Janji Tuhan Dan saat ini mungkin belum terjadi Nih ada ayat satu yang kita mau baca Di pengkotba tiga ayat satu Kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap Satu, dua, tiga Oke Sekali lagi dengan mantap ya Satu, dua, tiga Sesuatu Ada masanya Untuk apapun di bawah langit Ada Waktunya Amin Nah Musim apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu Ingat ayat ini Kalau belum terjadi Percayalah Itu pasti ada waktunya kok Bukan berarti Oh Tuhan gak sayang aku ya Makanya gak terjadi Terjadi Tapi ada waktunya Hanya kita belajar untuk bersabar Belajar untuk menanti Ya Pengkotba tiga ayat satu Untuk segala sesuatu Ada masanya Mau pacaran Ada masanya Ya Mau apa lagi Mau kuliah Ada masanya Ya Mau liburan ada masanya Dan untuk apapun di bawah langit Ada waktunya Semua yang ada di bawah langit ini Ada waktunya Waktunya siapa? Waktunya Tuhan Ya Yang mengerti sampai disini Boleh anggukan kepalanya Next slide Begitupun dengan hidup kita Untuk segala sesuatu Ada waktu dan musimnya Mungkin ada yang bekerja di tempat ini Ada ya Nah ada waktu-waktu mungkin Dimana Pekerjaan kita Tidak menghasilkan banyak Pelanggan Contoh Atau Pekerjaan kita Sepertinya kok Kurang lancar Nah mungkin ada Masa-masa yang sepi Sekali Tetapi jangan sampai kalian berhenti disana Udahlah berarti pekerjaanku ini memang Bukan aku Atau kalian merasa Udahlah aku tutup aja Tetaplah belajar Untuk menyesuaikan Belajar untuk tetap berbuah Amen Ketika keadaan di sekelilingmu Tidak seperti yang kamu inginkan Atau musim yang terjadi Tidak sesuai yang kamu inginkan Belajar untuk Kita itu tetap menghasilkan buah Nah Next slide Apa sih? Di ayat Masmur 1 Ayat 3 Kak Mona bacakan ya Ia seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Katakan amin Nah di setiap musim kita Kita itu harus bertumbuh Katakan bertumbuh Ketika tadi mungkin Pekerjaannya Sepi Jangan Malah kita Ya sudah lah Sepi toh Aku ya males-malesan aja Udah lah Ya besok buka Besok Tutup Besok buka Besok tutup Kita jadi Tidak maksimal Karena mungkin Keadaan Kita menyerah Tapi kita mau Belajar dari Mas Mursatu ayat 3 Bahwa Ia seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Katakan menghasilkan buah Pada musimnya Satu, dua, tiga Nah ternyata Kalau kita itu AOG Kalian Kalau dikatakan disini Pohon itu Kalau dekat air Dia akan bertumbuh Betul? Ya pohon itu Pasti akan mencari sumber air Supaya dia itu Bisa bertumbuh Supaya dia itu Bisa bertahan Nah begitu juga Dengan kehidupan kita Ya Ketika kalian Ngalami musim apapun Ingat Dekatlah sama Tuhan Katakan sama kanan kiri Dekat sama Tuhan ya Ya Belajarlah untuk Tertanam Di dalam Tuhan Ketika kalian Dekat sama Tuhan Kalian itu akan Dikatakan seperti ini Kalian akan Menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang Tidak layu daunnya Kalian itu Tidak akan menjadi Lemah Lesu Atau kalian tidak Menjadi anak yang Tidak berdaya Tetapi kalian akan Berhasil Katakan berhasil Mungkin musimnya juga Aduh Bulan ini kok Rame banget ya Jadwalnya Padat banget loh Tugas 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 Kuliah Ujian Acara gereja Apalagi Belum yang lain Tugas di rumah Tapi kalian itu Belajar Untuk Bersabar Belajar Untuk bertekun Dan kalian Mau dekat sama Tuhan Kalian akan Berhasil Teman-teman Amin Kalian akan Berhasil Katakan berhasil Walaupun musimnya Itu lagi Mungkin musimnya Lagi sibuk Tapi kalau kalian Tetap tekun Kalian tetap Bekerja Memaksimalkan diri Kalian akan Berhasil Intinya tadi Yang juga yang pertama Jangan lupakan Tuhan Amin Sehingga kalian Akan Berhasil Wow Ini ayatnya Kuat sekali Buat Kak Moon Juga seperti itu Besok itu Harinya bukan Tambah Tambah Nganggur Enggak Besok itu Pasti juga Akan ada Hari-hari Yang mungkin Kita lalui Kegiatan-kegiatan Mungkin tambah padat Mungkin tambah sibuk Dan lain-lain Tapi ingat Ketika kalian tambah sibuk Kalian harus Dekat sama Tuhan Amin Ketika kalian Mungkin lagi Musimnya Lagi sedih Atau gak enak Harus dekat sama Tuhan Supaya apa yang Kalian lakukan Itu berhasil Ya Kalau cuma Mengandalkan diri sendiri Ya ada sih Hasilnya Tapi kalau dengan Pertolongan Tuhan Kita akan mengalami Hal yang Luar biasa Next Nah Dalam setiap musim Hidup kita Kita harus berbuah Katakan Kita harus berbuah Ya Kita jelas disini ya Berarti Di dalam hidupmu Di dalam sekolah Kuliah Pekerjaan Belajarlah berbuah Teman-teman Amin Keadaan enak Keadaan gak enak Sibuk Gak sibuk Harus belajar apa Berbuah Amin Ya kita akan belajar Berbuah Nah siang hari ini Itu untuk kehidupan kita Tadi iklim ada musimnya Kehidupan kita ada musimnya Tau gak Di gereja juga ada musimnya Ya Coba lihat kanan kirimu dulu Wah Ya Orang-orangnya pasti baru Ya ini Kak Vina juga didatangkan dari Jogja Ya Ada musim yang baru di gereja teman-teman Kalian bisa lihat kanan kirimu Orangnya baru Ya Ada juga yang Kakak-kakak yang Juga stay disini Dengan berkuliah disini Ada juga yang kuliah di Di luar kota Dan lain-lain Musimnya berubah teman-teman Amin Tapi jangan biarkan ketika musim berubah Kalian tuh ikut merosot Sudahlah musimnya udah berubah Beda gini-gini Ah udahlah males aku gitu Gak rame Gak inilah Jangan begitu Tapi kita mau belajar untuk berbuah Sama-sama Amin Di gereja kita mau belajar berbuah Bersama-sama Kemarin siapa yang ikut AOG conference Oke Turun tangannya Apa yang kalian dapat disana Ada musim yang baru dari Pengembalaan Army of God Yaitu apa Next slide Saat ini kegerakan AOG akan memasuki Sebuah musim yang baru Musim apakah itu Next slide Ini dia Visi yang baru dari AOG adalah Building church in our youth Katakan sama-sama Satu, dua, tiga In our youth Ini adalah visi AOG kita Dimana kita ini akan menjadi Pembangun-pembangun gereja Di masa muda kita Katakan amin Ini musim yang baru Visi yang baru untuk AOG Building church in our youth Walaupun mungkin disini Kak aku masih kelas tujuh Kelas delapan Kelas sembilan Ataupun sudah kuliah Semua kita ini Menjadi pembangun gereja Amin Semua kita ini Bisa menjadi pembangun gereja Setelah kita tahu Visi AOG tadi apa Building church in our youth Jadi membangun gereja Di dalam masa muda kita Nah AOG magelang Kak Mon ketika persiapan Kak Mon mendapatkan musim juga Yang baru di dalam Pengembalaan kita di AOG Teman-teman Apa itu Nah musim yang ada di magelang Kita akan bergerak Katakan musim bergerak Next slide Nah musim bergerak Musim bergerak ini Kak Mon kasih singkat Dengan 4M Kita akan sebutkan sama-sama Yang ada disini Yang pertama adalah Menginjili Memuridkan Melahirkan Dan membangun Konegrup Sama-sama kita Sebutkan ya Yang pertama katakan apa Menginjili Yang kedua Memuridkan Yang ketiga Melahirkan Yang keempat Membangun Konegrup Amin Yang mau katakan yes Nah musim yang baru ini Teman-teman Kita Mau belajar untuk Bergerak Katakan bergerak Bergerak Dengan 4M ini Yaitu Menginjili Memuridkan Melahirkan Membangun Konegrup Karena musim kita tuh beda Beda dengan kita yang ada Misalnya di kota lain Atau di Kota Semarang Iklimnya bisa beda-beda Betul? Ya Oh di Magelang hujan Semarang gak hujan tuh Gitu Atau di Jogja Panas Oh Magelang dingin tuh Beda iklimnya Beda musimnya Dan di Auge Magelang Kita punya musim yang berbeda Setahun ini Kak Mon Canangkan Sebagai musim Bergerak Katakan musim bergerak Setahun ini Kita akan bergerak Ya Ngapain? Ini dia 4M Menginjili Memuridkan Melahirkan Dan Membangun Konegrup Kak Mon akan jelaskan Apa aja sih itu? Ngapain sih? Yang mau Tahu Katakan Yes Ya Buka dulu di Matius 28 Ayat 19 Sampai 20 Nah ini dia Matius 28 Ayat 19 Sampai 20 Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu Kita akan baca bersama-sama ya Dengan suara yang mantap Suara yang keras 1 2 3 Amin Katakan Amin Nah musim bergerak Kita yang pertama adalah Menginjili Katakan Menginjili Kita perlu Bergerak Di dalam Menginjili Teman-teman Bukan supaya Oh supaya Ini ya Tempatnya penuh Enggak Supaya orang-orang Yang Belum kenal Tuhan Itu cepat Kenal Tuhan Jangan sampai Tuhan Datang kiamat Dan teman-teman Atau saudara kita itu Enggak ikut Apa? Enggak ikut Tuhan Enggak terima Tuhan Karena kita yang Karena kita yang menghalangi Karena kita yang menghalangi Nah ketika kita ikut Tuhan Apakah ada yang terjadi Di dalam hidup kita Yang terjadi sesuatu Dalam hidupnya Angkat tangan Perubahan Nah thank you Turun tangannya Itu berarti Kita itu perlu Menginjil Teman-teman Supaya Kita yang kayak Dulu itu mungkin Enggak kenal Tuhan Enggak bisa berdoa Enggak bisa Enggak punya kasih Dan lain-lain Orang lain juga bisa Merasakan kasih Tuhan Amen Kita perlu menginjili Ya Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Ini itu amanat agung Pesan Tuhan Kamon Itu kan tugasnya pendeta lah Tugasnya full timer Loh Salah Ini tugas kita semua Ini perintah Tuhan Ini adalah amanat Tuhan Kalau kita sayang sama Tuhan Kita pasti mau menginjili Karena ini adalah hati Tuhan Amen Menginjili supaya apa? Orang itu kenal Tuhan Orang yang tadinya mungkin Cuma di rumah aja Enggak punya komunitas Pendiam Pemurung Enggak ada suka cita Ketika kenal Tuhan Hidupnya berubah Itu ketika kita menginjil Orang-orang itu diselamatkan Ya Amen Diselamatkan Dari neraka juga Ya Kita Kita Siapa sih yang mau masuk neraka? Ada? Enggak ada ya Kita semua mau masuk surga Amen Siapa yang percaya Kalau kalian Siap masuk surga? Oke Turun tangannya Nah orang-orang di luar sana Itu tuh masih bingung Kalau ditanya Yakin gak kamu masuk surga? Enggak tahu Masih bingung Perlu orang-orang seperti kalian Untuk menginjili Kasih tahu Eh Tuhan tuh sayang loh Bukan kalian Oh menginjili berarti Buka Alkitab Bacakan di depan dia Bukan Tapi tunjukkan Kasih Tuhan Tuhan itu sayang kamu loh Rachel Tahu gak Hidupmu tuh berharga loh Yusuf Soalnya hidupmu itu Dikasihi Tuhan loh Tuhan sayang Mungkin buat kita Ah biasa Tapi buat orang yang di luar sana Yang gak punya teman Yang gak punya keluarga Yang gak punya apa-apa Ketika kita sampaikan Seperti itu Mereka tuh bisa Merasakan kasih Tuhan Ada urapan di dalamnya Amen Jadi kita mau bergerak Di dalam musim bergerak ini Menginjili Dan yang kedua adalah Kita buka di Matius 22 Ayat 39 kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Yang sama dengan itu Nah ini Hukum yang kedua adalah Kasihilah sesamamu Manusia Seperti dirimu Sendiri Sudah jelas ya Tuhan perintahkan kepada kita Kasihi seseorang itu Seperti kalian mengasihi dirimu sendiri Misalnya kamu lihat Kenalanmu Atau anakmu yang dulu Pernah Apa namanya Ikut CG Tapi sekarang sudah gak ikut CG Ayo Tanyakan keadaannya Gimana kabarmu Kamu sudah bergerja belum Kalau dia sudah bergerja Puji Tuhan Tapi kalau belum Ajak Untuk ibadah lagi Amen Tanya keadaannya Perhatikan Karena ini adalah hukum yang kedua Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu Diri Yang mau menginjili Katakan Yes Next Nah ini dia Menginjili itu adalah Inti dari Kekristenan Jadi kalau gak ada Penginjilan Kekristenan itu Mati Saudara Mati teman-teman Kristus gak disampaikan Gak dicerita-ceritakan Kepada orang-orang yang lain Nah inti dari Kekristenan kita itu adalah Menjadikan murid Yang selanjutnya Pengikut-pengikut siapa? Kristus Ya Inti dari Kekristenan adalah Orang lain Atau jiwa-jiwa Terutama yang belum Mengenal Tuhan Kalau dia sudah bergerja Puji Tuhan Tapi kalau misalnya Ada yang belum Nah itu yang kita harus Jangkau Kita harus ingatkan Ayo ibadah Ayo toh kamu butuh Tuhan Ya Gak ada manusia yang gak butuh Tuhan Semua orang itu butuh Tuhan Bahkan Kita ini Manusia itu Butuh orang lain Kalau kita sedang sedih Kita punya masalah Kita pengen kan didoakan Ada yang perhatiin kan Rasanya ketika ada yang memperhatikan Ada yang mendoakan tuh Wah saya diperhatiin Hidup saya berarti Nah orang lain itu masih banyak di luar sana Kalau Cuma satu orang yang menyampaikan injil Lama sekali magelang ini dipulihkan Tapi kalau AOG di tempat ini Ada 28 anak atau 30 anak Menyampaikan injil di luar sana Bayangkan bisa berapa Bisa 60 Orang kita Bisa jadi berapa 30 lagi orang yang kita jangkau Amen Satu orang menginjili satu orang Dari 30 anak Kita bisa menjangkau 30 orang Amen Next lagi Kita mau lihat lagi Di Roma 10 Ayat 14 sampai 15 Kita baca sama-sama ya Dengan suara yang mantap Satu Dua Tiga Jika mereka tidak percaya kepada dia Tidak mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Betapa indahnya Kedatangan mereka yang membawa Kabar Baik Amin Alasan mengapa kita harus menginjili Ya Kalian siap diutus Amin Kita siap diutus ya teman-teman Bukan cuma buat Generasimu Buat keluargamu Kak Mon Kak Mon itu selalu berdoa buat Omanya Kak Mon Oma Kak Mon memang bukan Kristen Tadinya Kristen Kemudian tidak jadi Kristen Ya Dan Itu butuh waktu yang lama saya berdoa Butuh waktu Untuk Berdoa sama Oma Menyampaikan Injil Oma Tuhan Yesus sayang Tapi tidak apa-apa Aku menyampaikan bahwa Tuhan itu mengasihi Oma Tuhan sayang sama Oma Tahu tidak hari ini Jawaban doa itu terjawab Hari ini Omanya Kak Mon Usianya berapa 70 80 tahun Ikut CG 86 tahun ikut CG Wow Tepuk tangan dulu Ikut CG teman-teman Oma usia 86 tahun Ikut CG Luar biasa enggak Dan mereka tuh punya komunitasnya sendiri Oma-Oma loh Ikut CG Usianya Sudah Bukan muda lagi Tapi Oma itu dijangkau Oleh Kak Mon bersyukur enggak? Bersyukur Karena ada komunitas yang menjangkau Oma saya Coba kalau enggak ada orang yang Mengajak Oma CG Oma saya enggak akan masuk surga Karena dia masih kepercayaannya yang lama Tapi sekarang puji Tuhan Dia bersemangat untuk CG Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Amin Nah kalau kalian punya Saudara Punya keluarga Yang masih belum percaya Tuhan Jangan menyerah ya Terus doakan Terus kalian doakan Dan kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang Amin Kasih tahu Tuhan Yesus itu sayang Next Nah Tuhan tempatkan kita saat ini dimanapun Itu untuk sebuah misi Yaitu mengabarkan Injil Katakan Amin Ya Tuhan menempatkan kamu dimanapun itu ada misinya Mengabarkan Injil Kalau kita semua melakukan ini Tuhan yang akan disenangkan Bukan Kak Mon Tapi Tuhan yang disenangkan Amin Yes Next Yang masih bersemangat Katakan Uye Oke Yang kedua adalah Memuridkan Katakan memuridkan Tidak hanya menginjili Tuhan juga panggil kita untuk memuridkan orang lain Sehingga mereka dapat bertumbuh Ya Tidak hanya menginjil Tapi kita dipanggil untuk memuridkan Supaya orang lain itu bisa bertumbuh Ya Ada yang disini yang diajak orang ke ibadah Atau ikut CG Dulu pernah diajak awal-awal Ya Masih ingat siapa yang ngajak Masih Ya Itu berarti hasil dari memuridkan Ya Kak Mon juga ada disini Karena ada orang yang dulu memuridkan Kak Mon Memuridkan itu apa sih? Mengajari Kalau guru kan punya murid Ya kan? Istilahnya Guru itu mengajar Supaya anak itu bisa membaca Bisa menulis Nah kita ketika kita memuridkan orang lain Kita ngajarin Gimana cara doa Gimana sih Belajar Menyembah Tuhan Di CG Gimana sih caranya Supaya kita ini bisa bertumbuh di CG Kita yang ngajarin Gitu ya Jadi kita mau bergerak disini Musim bergerak untuk memuridkan Dia enggak tahu apa-apa tentang CG Jelaskan CG itu apa Terus Misalnya gimana cara mimpin Aku enggak bisa mimpin Ajari Oh memimpin itu seperti ini Kita punya kelas-kelasnya juga Ya Terus apa lagi? Kita punya kelas MSJ 1 Mengenal tentang gereja Kita juga punya kelas untuk pelayanan MSJ 2 Ajarkan Muridkan Supaya dia bertumbuh Jadi kalau misalnya ada yang bilang Kak Aku kok Ya Masuk CG Tapi biasa-biasa aja Tanya sama CG ilmu Aku mau dong Belajar Melayani Ikut kelas-kelas yang ada nantinya Amin Nah itu memuridkan Yang ketiga Adalah Melahirkan Yohanes 15 Ayat 16 Yang semangat kita mau baca ini dengan kuat Satu Dua Tiga Ya Amin Ya Nah setelah kita memuridkan kita ini Bergerak di dalam melahirkan Melahirkan apa sih? Orang-orang yang kalian pimpin tadi Yang sudah kalian ajari tadi Kalian menghasilkan buah-buah yang baru Melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru Melahirkan calon sponsor yang baru Melahirkan apa lagi? Anak CG ku loh di baptis Itu hasil Ya Anak CG ku loh Mau melayani Itu hasil loh Itu buah Amin Kalian melahirkan Buah yang baik Melahirkan anak-anak Yang kalian muridkan tadi itu melayani Kemudian mereka mau di baptis Mereka apalagi Mau melayani Tuhan Kita mau bergerak kesana Pastikan setiap anak-anakmu Itu Mengalami pertumbuhan Amin Yang terakhir adalah Kita akan bergerak Di dalam membangun CG Katakan membangun CG Kita harus membangun CG Karena apa sih? Karena di CG terdapat proses Yang kita sebutkan pertama Katakan penginjilan Pemuritan Dan melahirkan jiwa-jiwa Di CG itulah Proses terjadinya penginjilan Pemuritan Dan melahirkan jiwa-jiwa Yang baru Amin Next Kita juga harus membangun CG Karena connect group Atau CG Merupakan pintu depan Atau garis depan Dari gereja Maorsharon Dalam memenangkan jiwa Nah Jadi CG ini tempat kita menginjil Tempat kita bisa ngajakin Teman-teman kita juga Untuk Kenal Tuhan Untuk bertumbuh Lebih lagi di dalam Tuhan Misalnya Kak Temanku itu belum mau Diajak ibadah Gak apa-apa Ini pintu depannya CG Ajak kok CG Ya Setelah itu Kalian muridkan Ajari bagaimana Harus beribadah Ya Disitu ada prosesnya Amin Nah Membangun CG Jadi Kita akan bergerak Di musim yang baru Musim di GMS Magelang Ada empat musim Apa aja Yes Melahirkan dan Membangun CG Yang mau Bergerak sama-sama Katakan Amin Nah yang terakhir Kesimpulan Next Kesimpulannya adalah Saatnya kita hidup Bukan hanya untuk Diri sendiri lagi Tapi biarlah lewat Musim yang baru ini Yaitu musim bergerak Kita mau mengadopsi Visi kerajaan sorga Di keluarga kita Sekolah atau kampus kita Dan teman-teman Terdekat kita Amin Ya Jadi setelah ini Dalam bulan ini Sampai Akhir tahun 2022 Kita akan bergerak Dalam musim apa Musim Ber Bergerak Ya Yang semangat Katakan yes Kita akan bergerak Kesana Dan dalam minggu ini Ya Kita mau aplikasikan itu Ayo Kita mulai Jadi bukan cuma Mendengar firman Tapi lakukan Ajak satu jiwa Kak Mon Melakukannya Kalau mau dipilih Ya Kan full timer Ada waktu libur Hari Senin Tapi Ada Ada seseorang Yang menghubungi Kak Mon Untuk supaya Anaknya ini Bisa punya komunitas Gitu Lah Kak Mon kan bisa aja Oh gak bisa Atau Gimana-gimana Beralasan banyak Tapi karena Kak Mon Apa Ada hati Tuhan Yang Tuhan taruh Di hati belas Kasihan yang lebih Itu kalau manusia Mungkin Waktu Mending saya mungkin Istirahat atau apa Enggak Tapi aku mau Karena aku mengasihi dia Seperti diriku sendiri Seandainya Kalau gak ada yang Selamatkan dia Itu berarti Saya gak mengasihi Akhirnya Kak Mon Melakukan itu Dan Kak Mon ngajak Awalnya Enggak 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 Dari tahun lalu Jawabannya Enggak Enggak Puji Tuhan Tahun ini Dia mau keluar Dan kita doakan terus Orang yang kita ajak Itu bukan Belum tentu Oh langsung gitu Enggak Kadang kita ditolak juga Tuhan saja Ditolak Betul Tuhan saja Mengalami apa Hinaan Tuhan saja Mengalami hal-hal Yang gak enak Tapi kita mau Jadi murid Kristus Yang mau Menginjili orang lain Amin Bergerak yuk Sama-sama Seminggu ini Tuhan pasti Taruh di hatimu Satu nama Satu pribadi Yang kalian Mau ajak Untuk Kalian Injili Injili dengan apa Mungkin kamu tahu Dia gak ngapa-ngapain Yuk ajak ibadah Belum punya komunitas Ajak ibadah Dan kita bawa Untuk kemuliaan Tuhan Amin Selamat menikmati